Halo guys, selamat datang kembali dengan Mika Hendai, Team Infosus Jogja Halo guys, selamat siang kembali lagi sama Kak Hen dari Team Infosus Jogja Hari ini Kak Hen nurutin request-annya teman-teman lagi nih Yang paling banyak kalian tanyain juga perihal Kos Putra di Jogja Hari ini Kak Hen ada di Kos Putra Salsa Bila 2 Wow, berarti ini ada yang satunya nih guys Kayaknya Kak Hen juga harus tur di yang satu Tapi gak apa-apa, kita tur di Kos yang Salsa Bila 2 dulu Kak Hen mau bacain juga nih Lokasi-lokasi terdekat dengan Kosan ini Yang pertama itu ada 1 menit ke STIE YKPN 2 menit ke UPN 3 menit ke UII Ekonomi Dan 5 menit ke Hartono Mall, Jogja City Walk, Ji Walk, Ji Walk Mall Ada ke Ambarumo Plaza, UGMUNY itu cuma 7 menitan aja 4 menit ke kampus TINAS, ke AMIKOM juga cuma 4 menit kan harus muter Dan masih banyak lagi tempat-tempat umum yang dekat banget dengan Kos ini selain kampus gitu Ada rumah sakit JIHA juga dan lain-lain Nah untuk yang pertama ini ada parkiran di sebelah sini Dan juga ruang tamu di sebelah sini Karena ini Kos Putra Jadi untuk tamu putri kalian boleh atau bisa bertamu di sini ya guys Ruang tamunya ini lumayan cukup untuk menampung tamu-tamu kalian Karena gak mungkin juga kalian bawa satu angkatan kampus bertamu ke Kos kalian Itu kalian tidak sangat percaya atau sangat tidak percaya Nah biasanya kan yang nonton sukanya Aduh cepetan dong ke kamarnya pengen ngeliat Oke Kak Hen bakal langsung liatin kamarnya ke kalian Untuk tipe kamar di Kos Salsabila 2 ini Kos Putra Salsabila 2 ini Ada beberapa tipe kamar gitu Untuk itu langsung aja market just kita lihat kamarnya Jadi guys kalian jangan pikir kalau parkirannya tuh hanya sempit di depan aja Yang sedikit itu aja Tetapi ini di dalamnya kita juga punya parkiran yang luas banget Untuk informasi aja Kos Putra Salsabila ini ada 50 kamar Jadi gak mungkin memberikan atau punya parkiran yang kecil Otomatis parkirannya harus luas biar kendaraan kalian bisa masuk Nah untuk bangunannya sendiri ada 3 lantai dengan 50 kamar Oh my god banyak banget Jadi kalau kalian ngekos disini udah otomatis kalian mendapatkan 50 teman baru Keren banget Oke langsung aja kita mau naik ke atas Contoh kabarnya ada di lantai 2 dan lantai 3 So guys ini adalah contoh tipe kamar superior Yang mana kamar superior ini untuk dari segi ukuran Dia paling besar diantara tipe yang lain Selain itu dia juga udah free spring bed Ini udah input spray terus kita ada lemari kita ada meja belajar juga Selain itu kita juga kamar mandinya di dalam guys Tuh kamar mandinya ada di sebelah sini Ini bersih kalian bisa lihat kamar mandinya Seperti ini Terus kamar superior ini dia juga punya 4 jendela gitu loh guys ada yang atas dan bawah Dan ini juga sangat membantu untuk sirkulasi udara di dalam So far so good untuk kamar kos putra ini Keren rekomendasi untuk kalian Karena letengnya di tengah-tengah kota Jogja Yang mana aksesnya sangat terjangkau kemanapun gitu guys Tara guys Keren ada di tipe deluxe Yang mana tipe deluxe ini dari segi ukuran Lebih kecil dari superior Tapi dia juga udah lengkap dengan spring bed Terus meja dan kursi belajar Dan dia juga punya lemari guys ada 2 pintu Selain itu untuk yang deluxe ini kamar mandinya kita juga di dalam Nah keren juga mau kasih tau kalau ada juga yang tipe standar Untuk kamarnya sendiri kurang lebih persis dengan kamar deluxe ini Akan tetapi untuk kamar mandinya yang standar kita ada di luar Tapi tenang aja gak bakal antri apa gimana Karena 1 kamar mandi bisa untuk 2 kamar aja gitu Ini adalah kamar mandi yang deluxe So guys keren suka lihat kamar deluxe ini Oh my god keren kasih red ini 9 per 10 Dan ini juga salah satu contoh dari deluxe lagi nih guys Jadi keren punya 2 contoh kamar tipe deluxe Untuk kalian kurang lebih sama ya guys dengan yang tadi Ini ada spring bed dan lain-lain Terus kita disini ada meja dan kursi belajarnya Disini juga ada lampu Bisa jadi lampu tidur atau lampu belajar juga bisa semuanya guys So guys kayaknya ini kita udah selesai untuk kos tournya di Kos Putra Salsabila 2 Untuk kalian yang minat jangan lupa hubungin CP yang udah kita sediakan di description box Yang udah kita cantumkan Atau kalian penasaran kalian bisa langsung ke lokasi janjian sama pemiliknya untuk lihat-lihat kamar disini Mana tau kalian sudah membutuhkan kos-kosan di daerah seturan ini atau catur tunggal atau dekat UPN Amikom dan beberapa kampus di daerah situ Kalian bisa banget langsung booking dan tinggal disini Semoga kalian mendapatkan 50 teman dari kamar-kamar yang lain guys Sekian dari Kak Heng Jangan lupa untuk subscribe youtube channelnya InfoKosJogja Jangan lupa juga untuk follow tiktok dan instagram kita di at InfoKosJogja Terima kasih sudah menonton See you bye-bye guys Bye-bye guys